Hai baik-baikin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kami dari tim advokasi Anies Baswedan berkumpul Berkumpul dapat membicarakan ke depan masalah persiapan pembelaan tim advokasi Anies Baswedan Nah tim ini terdiri dari beberapa elemen-elemen LSM, elemen-elemen organisasi advokat Dan elemen-elemen tim-tim relawan lainnya, tim advokasi lainnya Hari ini kita membicarakan masalah strategi melakukan pembelaan Anies Baswedan sepor presiden ini Kita mulai bicara tadi masalah penyerangan-penyerangan melalui sosmed Kita bicara-bicara tentang kriminalisasi Anies Baswedan, pro presiden, kriminalisasi terhadap beliau Kita sudah bicarakan tadi masalah tentang struktur organisasi ke depan, tugas-tugas tim advokasi ke depan Nah ini insya Allah kita dalam waktu dekat ini tim gabungan beberapa elemen advokasi ini Kita akan deklarasikan di suatu tempat nanti kita bicarakan dan mengundang seluruh elemen-elemen pengurus-pengurus daerah yang sudah terbentuk Hari ini kita sudah terbentuk di 18 provinsi yang ada di Indonesia tim advokasi Anies ini Dan pembina sudah terbentuk kurang lebih 8 orang Dan para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh advokat semua sudah berkumpul di tim advokasi Anies Baswedan ini Nah itulah yang bisa saya sampaikan bahwa sekali lagi Tim advokasi Anies Baswedan ini adalah tim advokasi khusus untuk membela Anies Baswedan calon presiden Republik Indonesia Anies Baswedan for presiden Mungkin berikutnya akan ditambah oleh rekan saya, Haji Nya Maksari Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana disampaikan oleh Bang Haji Herman Kadir tadi Jadi pertemuan kita sore ini Dalam rangka silaturahim tim advokasi Anies Baswedan Dalam rangka meningkarkan jalinan silaturahim Dan memberikan kesamaan persepsi, menyamakan persepsi Dalam rangka kita melakukan tugas sebagai tim advokasi Dalam beberapa tahapan-tahapan nanti yang akan kita lakukan pembelaan Terhadap Anies sebagai calon presiden dari mulai pra ya Terus pasca dan pra pelaksanaan dan pasca pilpres Kita akan kawal terus nih Pak Anies Rasid Baswedan Karena kita semua punya kesepakatan yang hadir disini Rekan-rekan advokat disini punya kesamaan persepsi Menginginkan adanya perubahan Sesuai dengan keinginan dari masyarakat Jadi kita menginginkan 2024 ini ada perubahan Dan kita berharap ke depannya Indonesia ini benar-benar menjadi Dan presiden yang terpilih mengerti Ya kan kepentingan dan kebutuhan masyarakat Ya kan dan dapat diterima oleh masyarakat Karena berdasarkan yang berkembang saat ini Kita tahu sendiri Relawan-relawan ini sudah bergerak Ya kan mendukung Anies for presiden Dan kita tim advokasi punya tugas khusus Dalam mereka memberikan advokasi Baik kepada tim ses kampanye nanti yang dibentuk ya Juga termasuk Anies sebagai calon presiden Dan juga relawan Relawan-relawan yang nanti menghadapi masalah-masalah Dalam pelaksanaan kampanye Kita tim advokasi siap Dan kita juga menghimbau Ya kan kepada rekan-rekan advokat Yang memiliki kesamaan persepsi Menginginkan perubahan Silahkan bergabung Dan kita bersedia untuk mengakomodir Dan menghimpun rekan-rekan sekalian Karena kita punya kesamaan Ya kan kita menginginkan perubahan Terima kasih Kami kembali menghimbau kepada Rekan-rekan advokat muda Dan para senior advokat Untuk sama-sama bergabung Mari kita bergabung Mari kita bergabung di dalam tim advokasi Anies Baswedan Dalam rangka menjaga, melindungi Bapak Anies Baswedan Dalam pencalonan Pilpres di tahun 2024 Supaya beliau terhindar dari adanya gangguan-gangguan dalam pra-pemilihan Presiden 2024 Kemudian juga melindungi Pak Anies Baswedan Dari adanya upaya-upaya kriminalisasi Yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Rekan-rekan dari tim advokasi Anies Baswedan Sekali lagi mari kita bergabung Sebagai advokat Anies Baswedan Agar beliau benar-benar menjadi calon Atau menjadi Presiden tahun 2024 Demikian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari para advokat yang berkumpul disini Dari bermacam-macam elemen profesi yang berada di Jakarta Dan di luar daerah umumnya Yang merasa terpanggil dalam hal ini Untuk mengadakan perubahan Presiden Republik Indonesia ke depan Kami akan membela kepentingan Dan kriminalisasi dari Bapak Anies Baswedan Apapun dan juga begitu juga kepada relawan-relawannya Untuk itu kami tidak akan menjadikan terulang kembali Pemilihan umum yang lalu Yang akan terjadi ke depan ini Kita akan menginginkan yang clear Nah bagi semua Para advokat-advokat Baikpun berorganisasi di IKADIN Perladi semuanya di lembaga operasi Indonesia Marilah kita bersatu untuk menempuh menuju Indonesia baru Demikian, terima kasih